Gue pengen munculin kesan ini mobil tuh kayak keluaran pabrik, slipper, tapi fungsinya drag. Kalo kalian liat di tiktok gue, atau gak instagram, itu kalian pasti tau, ini best time si lemper tuh berapa gitu. Ditambah lagi, ini gue tersepil sih, ya mesti di bagian part akhir video, tapi berhubung gue udah buka. Oke, kita langsung kasih tau, apa aja next mode yang gue akan lakukan. Jadi, gue ditodong seperti ini lagi, yang tadinya gue gak mau ngontenin di Youtube, sampai akhirnya, oke lah, kita masukin progres apa yang sudah gue lakukan ke lemper, alias High S Drug Enoch Oil X, HSRX Earth Auto Concept. Oke, lanjut guys. Jadi, kita bahas seperti biasa formatnya, eksterior, interior, mesin, dan nextnya akan mau diapain, stay tune terus aja. Oke, yang pertama, kita langsung melihat disini, keliatan banget yang nyolok, apa itu? Intercooler, big intercooler flex Thailand, yang gue udah masukin ke mobil ini, ditambah lagi, open filter, sebenernya ini keliatan, dari pinggir benter tuh, itu open filternya keliatan, udah nongol-nongol gitu. Ditambah lagi, piping kit, intercooler, open filter, itu semua custom di Earth Garage & Store. Jadi, itu spek pertama yang gue spill untuk pengembangan si High S ini. Ditambah lagi, guys, kalau dari luar, kita bisa melihat, ini gak, bukan bawaan pabrik, bukan, no. This is our customized add-on, from Earth Auto Concept, yang membuat si High S ini tuh gak keliatan apa nih? Cungkring ya, karena kalau gue lihat dari height-nya, tingginya, ground clearance-nya, bumper High S itu di wilayah depan, itu pasti akan selalu garisnya naik, alias jengkang. Ini gue custom add-on-nya, ditambah lagi guys, kalau kita bisa lihat, diperhatikan disini, gue umpetin, ada lampu Mini Pro G 3 mata. Ini, ini mereknya, gue gak perlu sebutin yang jelas, fungsinya adalah untuk menerangi kalau area kita itu kena kabut, alias pegunungan, dan, apa nih? Wilayah-wilayah dingin ya, biasanya yang memerlukan lampu itu, Kelvin-nya di 4.000, kalau nggak 3.000, untuk menembus si kabut itu. Nah, kalau ini sendiri, ini emblem nih, ini emblem from special dari HSR Team, yang gue sekarang dipercaya untuk menjadi, apa nih, mengembang kontennya, di beberapa mobil gue untuk HSR. Buat kalian pasti tau HSR itu apa, yaitu produk lokal Indonesia yang sudah mendunia. Nah, jadi, gak perlu khawatir lagi, pelek, kita langsung ke samping, ya, ini ada HSR. Sebelum pelek, gue kasih tau, ini apa? Nah, kalau kalian yang belum tau, ini apa? Ini adalah exhaust, guys, alias kenalpot. Kenapa gue bikin kenalpot-nya di depan? Karena, balik lagi, gue pengen menciptakan satu exposure, sudut pandang bahwa ini mobil tuh, emang kita fungsinya untuk drag, tapi daily juga. Nah, jadi, style kenalpot depan, pasti udah identik banget, biasanya anak-anak drag tuh. Jadi, gue taruh kenalpot-nya custom di VRS M Store. Jadi, tampilannya seperti ini. Menurut kalian, oke nggak kenalpot-nya udah di wilayah depan? Komen aja, jangan lupa. Nah, lanjut lagi ke wilayah pervelekan, yang kemarin itu banyak banget orang yang nge-DM pribadi gue. Speknya pake apa, bang? Jadi, ini adalah HSR KLG, yang motifnya tuh bisa dibilang gue suka banget. Kenapa? Karena gue melihat ada satu velg keluaran US, merk weld, merk, ya, banyak lah yang buat drag ya. Itu motifnya tuh kayak velg kaleng, guys. Nah, berhubung si KLG ini mengeluarkan dari HSR, gue langsung tuh nyeplos. Wah, gue kayaknya doyan banget nih velg model-model klasik begini. Akhirnya, gue mengambil velg HSR KLG dengan ring 18, lebar 9, ET15. Dipasanglah seperti ini, cus! Nah, kalau bicara soal keluar-keluarnya, justru gue nggak mau yang ibaratkan gue mau di velg itu selalu rata. Alias, gue pengen agak keluarin sedikit karena untuk apa tuh? Nah, itu nanti boleh kalian tebak aja komen di bawah. Yang jelas nih, ring 18 dengan offsetnya tuh 15, lebar 9, guys. Di HSR ini, PCD-nya sama kayak Pajero, Fortuner. Untungnya sama, jadi bisa oplosan lah gue seenggaknya sama Pajero, ya. Udah kepasang? Dengan menggunakan ban, ini kalau kita lihat sendiri, gue menggunakan ban spek Innova. Biasanya spek-spek Innova tuh 235-50. Dan gue menggunakan Toyo Transpart, ya. Jadi, kenapa gue pake Toyo? Karena gue pengen munculin kesan ini mobil tuh kayak keluaran pabrik. Slipper. Tapi fungsinya drag. Kenceng. Kemarin gue sendiri udah bawa ya, 201, timenya di 19,3. Asik, event Pertamax Turbo. Kalau kalian lihat di TikTok gue, atau nggak Instagram, itu kalian pasti tau. Ini best time si lemper tuh berapa, gitu. Dan itu pun masih belum maksimal. Kenapa? Satu, kopling gue masih selit. Kedua, hand ramp gue susah banget. Karena masih di bawah tuh hand rampnya. Jadi, for your information, kalau buat high S di drug. Ini nggak tau sih sebenernya berapa jumlah umat manusia yang pengen membuat high S-nya tuh jadi drug. Selain Thailand, ataupun negara Asia lainnya mungkin ya. Nah, kesulitannya apa? Karena kita di saat nyetar, posisi tangan kita yang harusnya, emang posisi hand brake dengan first neleng itu harusnya berdekatan. Kenapa? Agar reaction kita bisa cepat. Pindah tuh bisa cepat. Tapi berhubung ini high S, kalian pasti tau. Di sini guys, ya di bawah tuh. Kayak Panther jaman dulu, Panther Nyabi guys. Kalian kalau perhatiin, gila mobil-mobil jaman dulu kayak L300, Panther, itu semua hand rampnya di sini. Bukan di kaki guys, tapi di tangannya ke bawah. Sedangkan posisi ngoper high S itu ada di atas. Jadi ketika kita udah kena sentak G-Force apa, kayaknya ke wilayah atas tuh waktunya kebuang. Sampai akhirnya gue sendiri kemarin kesulitan tuh untuk mengambil tuas first neleng. Nah, itu waktunya di 19,3. Makanya dari pengalaman learn for your past mistake, jadi itu pengalaman yang selama ini gue dapet dari high S. Kita memperhatikan mesin kencang, tapi kalau fungsinya gak jelas, itu nothing guys. Jadi balik lagi, namanya modifikasi itu perlu reset. Gak bisa yang kalian ibaratkan beli, pasang, jadi kencang. Enggak. Karena balik lagi, gue selama ini untuk ikut event drag itu bisa cukup dibilang udah banyak ya. Jadi gue setiap drag itu bukan ngejar podium sebenernya guys, tapi lebih ke arah gimana caranya. Gue punya konsep, gue punya build itu lebih proper daripada tuner-tuner lain yang membikin stylenya mungkin racing. Tapi style doang, bukan dikendarai emang untuk di sirkuit. Jadi balik lagi disini, gue bukannya pengen mengecilkan tuner-tuner lain, Tapi disini, in my opinion, gue develop dengan cara seperti itu guys. Kalau misalkan modifan yang lain-lain, kayak contoh body kit, gue cuma sengaja kasih depan add-onnya. Untuk apa fungsinya? Untuk ground clearance, dan nyamain samping dan belakang. Jadi garisnya enak banget guys. Ini udah kelihatannya lempeng banget, enak banget guys. Dan kalau wilayah belakang sendiri, sebenernya gue gak perlu expose karena masih standar. Nah, buat kalian juga tadi gue udah sebutin ya, gue pengen spill interior. Nah, kalau posisi drag. Jadi, banyak yang tanya, kok si koko drag itu joknya dilepasin semua atau gimana? Iya, gue lepasin beberapa. Gue cuma sisain satu baris aja nih, di tengah. Belakang kosong lompong. Tapi, guys, berhubung gue keceplosan, ini udah gue spill sih sebenernya ya. Jadi, next modenya juga ini. Ini siapa sih? Gue gak diberesin bareng-bareng gue. Jadi, terus spill kan? Jadi, yaudah. Sekalian gue spill juga nih. Ini interior gak ada ya. Jadi, interior jok pada berapa baris nih? Satu, dua. Dua baris. Dua baris gue lepas. Sampai akhirnya sisanya seperti ini. Untuk mengatasi bobot ringan. Jadi, semakin mobil ringan itu didrag, semakin cepat juga. Karena gak perlu power besar yang untuk mendorong beban mesin. Jadi, logikanya seperti itu, guys, kalau didrag. Ditambah lagi, ini gue terspill sih. Ya, maksudnya di bagian part akhir video. Tapi, berhubung gue udah buka. Oke, kita langsung kasih tau. Apa aja next mod yang gue akan lakukan? Yang pertama, satu. Kemarin berhubung gue lagi di track itu ngerasa, ini kopling kok lambat banget. Si mobil itu menyampaikan maksimum torsi yang didapat. Jadi, si gearboxnya itu slip. Koplingnya slip. Jadi, ngelos. Terus, gak ngegrip. Jadi, yang harus bener itu adalah si kopling itu kuat. Dorongan daya traksi. Sampai akhirnya ini udah. Gue beliin new kopling set. Original from Toyota. Jadi, gue gak pake X-D. Gak pake apa. Kenapa? Karena gue custom. Gue custom apa? Untuk start. Gue butuh daya lontar yang cepat. Sehingga si bibir koplingnya. Itu gue tambahin satu lidah lagi. Jadi, dia lebih keras. Tapi, menahan daya torsi pun juga dia tambah kuat. Sehingga namanya loss traction itu jadi minimalisir guys. Ya, intinya seperti itu. Jadi, gue ini udah custom nih. Gue gak bisa buka sekarang. Kenapa? Karena gue gak mau buka-buka barang yang emang belum terpasang ya. Dan akan mungkin. Mudah-mudahan gue bersama tuner yang tepat. Bisa nge-develop high-ass ini menjadi salah satu high-ass killer di Indonesia. Yang mempresentasikan high-ass di Indonesia tuh gak yang standar-standar buat travel doang. Jadi, gue minta juga. Mungkin ini ada yang. Apa nih. Fans dari high-ass mungkin ya. Kita berkenalan di sini. Gue say hi. Jadi, gue lagi upgrade. Yang namanya high-ass gue untuk lebih optimal lagi. Nah, ditambah lagi nih. Spill part kedua. Pastinya gak mungkin. Karena yang konyol di start. Apa? Nih. RPM meter guys. RPM. Jangan lupa. Karena kalian pengen ngoper manual tuh gak liat patokan RPM shifting yang sesuai dengan mesin kalian. Blank kemarin gue. Gak ada. High-ass itu cuman kilometer per hour. Alias speednya. Tapi gak ada RPM. Akhirnya gue beli. Nah, ditambah lagi. Gak ketinggalan. Karena turbo. Kita start. Karena mobil kita turbo. Itu yang menjadi kunci utama paling penting adalah boost meter guys. Karena kita bisa lihat mau launch-nya di boost berapa. Di boost 5. Di boost 10. Boost 15. Atau gak boost 40 sampai mentus. Gak tau. Terserah. Yang jelas. Ini penting. Sampai akhirnya gue mempercayakan tuner gue dari Thailand lagi. Pake R4. Ya. Pasti anak-anak diesel juga pada tau nih. R4 itu Thailand. Yang menjadi salah satu brand favorit Thailand. Untuk menciptakan mobil-mobil dragunya. Ya. Ini gue pake R4. Selang. Ini gak ketinggalan. Selang vakumnya. Karena untuk mengaktifkan boost meter. Itu pasti pake selang vakum. Nah ini. Dan nih. Yang gue bilang. Kenapa gue membeli. Sosok tongkat sun gokong. Alias ini adalah handbrake guys. Kenapa gue belinya yang tinggi. Karena posisi high ass itu. Di bawah banget. Dan. Gue perlunya tuasnya di atas. Jadi sampai akhirnya gue perlu ini. Jadi gue deket banget nih. Shifting sama handrake-nya deket. Ini sebenernya emang digunakan untuk orang-orang drift. Nah orang-orang drift aja pake. Kenapa enggak. Gue meniru sedikit prinsip. Oh ternyata. Reaction orang drift itu. Mirip-mirip ya. Namanya balap yang menggunakan handrem. Itu pasti perlu kedekatan. Antara tuas persnelang. Dengan tuas handrem. Jadi sampai akhirnya gue beli yang tinggi. Ya. Jadi ini udah gue beli. Dan. Oke. This is the menu nya. Apa. Turbo. Ini gue lagi mau coba pake turbo. Keluaran Thailand lagi. Berhubung intercooler gue menggunakan flex. Jadi. Gue menggunakan turbo sisaan nih. Untung ada di bengkel. Pro 1 KD. 1 KD alias mesinnya high-ass. Jadi. Emang ini turbo bisa dibilang. Mungkin PNP untuk mesin-mesin KD. Sampai akhirnya. Gue ambil. Gue keluarin. Dan. Let's start the game. Buat si lemper nih. Jadi gue akan main serius. Bukan yang gue cuma pengen fashion doang. Without function. Jadi. Tagline kita adalah fashion all function ya. Semua boleh ber-fashion. Tapi. Semua pun juga berfungsi. Itulah meaning dari tagline kita. Earth Auto Concept. Fashion all function. Oke. Stay tuned for our hell. High S. Kalau untuk tunernya sendiri. Untuk merakit si High S ini. Mungkin. Kalau. Kalau emang kedepannya ini vlog. Banyak yang nonton. Soal High S. Gue gak akan segan-segan. Untuk meminta waktu. Sang tuner. Untuk present juga. Under the buildnya. Spek mesin untuk High S ini. Seperti apa. Nanti gue akan izin dulu. Sama tuner gue. Mudah-mudahan. Nanti banyak kejutan lagi. Kedepannya. Karena. Disini juga. Kita secara. Earth Auto Concept sendiri. Akan selalu mengembangkan. Unit-unit. Yang bisa. Dibilang. Diluar nalar. Karena itu hobi gue. Mau gue kembarin. Dengan yang orang lain. Lakukan. Sampai akhirnya. Gue punya HS. Gue korbanin buat drag. Kita korbanin juga. Untuk. Kita bikin konten. Kedepannya. Mungkin. Gue bikin mobil drag ini. Enggak. Cuman melulu. Untuk ambil kategori. Full drag. Enggak. Tapi gue touring juga mau pakai mobil ini. Jadi mudah-mudahan ke depan. Konten gue akan jauh lebih menarik. Dan HS ini pun bisa mewakilkan. Tontonan untuk kalian semua. Jadi ini gue gak bisa panjang-panjang. Karena udah bisa dibilang cukup gelap. Gue mau lanjut ngetes lagi. Ini berhubung tadi gue tuh sebenernya. Gara-gara lagi masangin bumper. Orang digital nih. Ngomong. Langsung konten. Gas go. Ya gue bingung. Ya tapi setelah gue pikir-pikir. Gue liat. Oh ya ini mobil. Menurut gue ganteng banget gitu. Dan out of the box ya. Nah menurut kalian gimana? Boleh komen aja langsung di bawah. Dan tentunya guys. Cek Instagram kita. Ada disini semua. Kalian boleh cek semua. So mungkin topik gue hari ini. Untuk lemper sidrak HS. From Enoch, Earth, dan... Apa tadi satu lagi? HS Arwill. Segini dulu. Don't forget to like, subscribe, and comment. Pokoknya jadikan channel ini. Menjadi channel berbagi ilmu. Dan hiburan untuk kita semua. Thank you for watching and be the best on Earth guys. Bye bye.